Intro Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi memprediksi pertumbuhan pasar digital di Indonesia dalam 10 tahun akan tumbuh lebih cepat. E-commerce menurutnya akan memaksa semua lini usaha masuk ke dalamnya karena banyak memberikan kemudahan. Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi saat menghadiri launching kadin tangkap peluang di Ruang Lokakrida Balai, Kota Sumarang. Menurut Mendak, nilai transaksi e-commerce di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini, peningkatannya cukup besar. Bahkan angkanya saat ini mencapai lebih dari Rp632 triliun. Ia memprediksi dalam 10 tahun ke depan, ekonomi digital akan tumbuh 8 kali lipat atau setara Rp4.531 triliun, di mana diantaranya disumbang oleh e-commerce sebesar 34% atau setara Rp1.900 triliun. Untuk itulah, mau tidak mau, semua lini harus masuk dalam lingkaran e-commerce, termasuk UMKM dan pasar rakyat yang didorong untuk bertransformasi memasuki era digital saat ini. Bahkan Mendak mengaku, sudah memprogramkan tahun depan 1 juta pedagang pasar rakyat bergabung dalam e-commerce. Pertumbuhan ekonomi digitalnya ini akan tumbuh 8 kali lipat hari ini. Meskipun kita GDP-nya tumbuh hanya 2 kali, tetapi ekonomi digitalnya akan tumbuh 8 kali, menjadi Rp4.531 triliun atau kira-kira 18% dari GDP kita hari ini. Sementara itu, program KADIN tangkap peluang sendiri sengaja diinisiasi KADIN Jawa Tengah untuk menyatukan UMKM dengan usaha besar supaya dapat berkolaborasi dalam menangkap peluang, sehingga UMKM juga akan tumbuh dan mempunyai jaringan luas hingga ke seluruh Indonesia. Bagaimana kita menyiapkan fasilitas pembiayaan untuk UMKM kita? Dan yang ketiga adalah networking. Bagaimana kita menyiapkan off-taker-off-taker yang nantinya akan bisa bukan hanya membina menjadi bapak asur bagi UMKM kita, tapi juga menyerang produk-produk unggulan dari UMKM-UMKM kita di Jawa Tengah. Di selama launching KADIN tangkap peluang, turut pula ditanda tangani MOU antara KADIN dengan sejumlah pengusaha dan pelaku UMKM, turut menyaksikan peranda tanganan tersebut diantaranya Ketua KADIN Pusat dan Wakil Wali Kota Sumarang. Tuduk Carita melaporkan.